Intro Baik, kenapa sih bersama kami di Sampai Bincang Halo Indonesia dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Ari ya Oke, Mas Ari, berita baik itu harus sustain Sustainability-nya harus ke depan Ada rebound-nya lagi, rebound lagi, rebound lagi, rebound lagi Nah, menjadi pertanyaan ada berapa tim yang ada saat ini di GNFI dan regenerasinya? Total di GNFI, di tim ya itu ada sekitar 30-an orang itu belum termasuk yang freelance dan magang, kawan-kawan yang masih kuliah gitu dan saya rasa regenerasinya cukup berjalan dan pada dasarnya kawan-kawan yang masuk di GNFI, di staff GNFI, karyawan GNFI itu adalah dulunya adalah follower GNFI jadi kita tidak lagi menularkan value ke mereka mereka sudah memukul diri dan value GNFI saya lebih concern kepada agar semangat yang kita bawa ini ditularkan ke orang-orang luar jadi banyak GNFI-GNFI yang lain dan itu kita sudah mulai melihat kita kemarin barusan pulang dari Kalimantan Utara di sana ada namanya Benwanta apa namanya, gerakan Benwanta dan itu membawa berita-berita baik dari Kalimantan Utara di Yogyakarta ada good news from Jogja di Makassar ada good news from Makassar begitu, kita tidak menginisiasi itu tapi mereka membangun sendiri dan itu rasa-rasa regenerasi yang menurut saya sudah baik gitu ya pertama, kedua regenerasi itu harus juga didukung dengan kawan-kawan lain di media-media mainstream di ITV sudah saya kenal lama dan rasanya visi kita sama kita tidak perlu khawatir dengan di ITV kita tidak perlu khawatir dengan yang lain-lain agar mari bersama-sama menyebarkan yang baik-baik tentang Indonesia kita bangsa yang besar harus berpikir besar kalau mau maju harus berpikir maju tapi bagaimana, walaupun tidak perlu menularkan secara personal ya mereka sudah tertular dengan membaca tapi bagaimana dengan personalnya apakah framingnya lalu men-trainer atau ya mengajarkan jurnalis-jurnalis GNFP apakah dilakukan sendiri? saya rasa inilah era di mana landscape media sudah mulai bergeser ya jadi kalau kita membaca berita-berita di internet membaca website, website baru itu mereka menulis dengan gaya yang baru dengan gaya yang berbeda dan sangat menarik juga artinya memang dan itu dibaca oleh kaum yang saat ini begitu besar jumlahnya di Indonesia itu kaum millennials kaum-kaum menarik muda di Indonesia saya rasa itu yang harus difokuskan dan satu, kedua adalah bahwa era sekarang itu adalah era di mana banyak anak muda yang maaf bila harus bilang malas membaca teksnya saya membahas tentang itu tentang bagaimana anak muda di dunia di Indonesia itu ketika membaca artikel panjang atau teks itu mereka berhenti di paragraf kedua saja nah bagaimana mencikapi itu kita apa namanya akali dengan mengubah atau mengkonversi apa namanya teks maupun narasi panjang dengan visual infografis, video pendek kemudian gambar-gambar bernarasi dan segala macam itu itu menurut saya kawan-kawan di terutama depan aktif pegiat-pegiat sosial media sudah melakukan itu dan kita pernah kena observasi beberapa kali kita gerakan-gerakan dan semangat seperti GNFI itu sudah begitu menyebar terkait dengan kaum milenials tadi kan disebutkan 16-28 tahun paling banyak nah itu kan masuk dalam generasi milenials apa yang menjadi tantangan terberat GNFI untuk berhadapan dengan mereka secara langsung kalau web mungkin tidak ada interaksi secara langsung tapi kalau di sosmed mungkin akan ada celoteh-celoteh mereka yang kemudian menjadi tantangan tersendiri untuk tim GNFI saya rasa memang satu hal yang menjadi keunggulan Indonesia dibanding dengan negara-negara Indonesia itu satu jumlah pengguna sosmednya besar kedua jumlah pengguna sosmednya muda ketiga jumlah pengguna sosmed di Indonesia itu aktif sekali aktif nge-share, aktif nge-like, aktif komen, aktif bully, aktif reply dan segala macam aktif itu keunggulan semua mas karena ketika mereka komen apapun komen tangguh, komen jualanmu kena atau apapun atau cuman-cuman kasih ikon gitu ya itu menaikkan rating kita secara algoritma di social media itu no problem, seriously so memang dan so far memang kita lihat komen-komen yang kita terima komen-komen yang membangun, yang progresif atau setidaknya kesetujuan mereka akan pesan-pesan yang kita sampaikan oke, setelah good news from Indonesia ada Sea Asia ini apa proyek baru yang memang sedang dibuat? yes, Sea Asia sedikit berbeda dengan good news from Indonesia saya ingin berpikir satu memang Indonesia bangsa yang besar betul, negara yang kuat besar, penduduhnya banyak wilayahnya besar but we are not alone kita hidup di sebuah region bernama Asia Tenggara yang sama-sama bergerak maju kita ingin kawan-kawan Indonesia kawan-kawan kita di sodara-sodara kita juga membangun semangat untuk membenchmark diri kita dengan negara-negara yang di kawasan yang lebih maju Singapura misalnya, atau Malaysia, atau Thailand kita tidak perlu melalui mengikuti langkah mereka yang sudah maju pertama dan kedua kita lakukan dalam bahasa Inggris kenapa? karena memang 50% berita yang kita sampaikan di CS itu memang tentang Indonesia dan ternyata memang so far followersnya si Asia itu 60% dari luar Indonesia itu menguntungkan bagi kita karena apa? pesan-pesan yang kami ingin sampaikan tentang Indonesia hal-hal baik tentang Indonesia mereka bisa baca juga orang Thailand, orang Vietnam, orang Filipina bisa baca jadi memang tidak terkait dengan optimisme atau pesimis but no, we are going to, you know membangun sebuah integrasi kawasan people to people connection jadi berita-berita yang kita sampaikan pun terkait dengan budaya tentang hal-hal yang seperti jadi memang, ayo kita bangun bangsa mulai dengan mengabarkan berita baik terima kasih untuk kehadirannya terima kasih Mbak Deka dan selalu inspiratif untuk anak-anak muda khususnya kalau milenial ya bagi pemirsa, sangat inspiratif kita masih punya banyak informasi menarik dan baik lainnya tetap bersama kami di Halil Indonesia selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati